Ihsanin ila yawmidin amma ba'ad Qaumuslimin dan muslima rahimani wa rahimakumullah Kembali kita lanjutkan Kajian dari kitab Matan Ar-Risala Al-Jami'ah Karya Sheikh Al-Habib Ahmad Ibn Zain Al-Habashi Kita masuk pada Bahasan pokok dari kitab ini Yaitu Qismul Fiqhi bagian Fiqih Langsung kemudian Babu Tohara tiba masalah Tohara Kemudian fasalnya adalah Faslun Fi Furudil Wudu'i Bab tentang Rukun Wudu Furudul Wudu'i Sittaton Rukun Wudu itu ada 6 Al-Fardu Disini maknanya adalah Apa yang dituntut oleh Pemilik syariat yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan tuntutan yang tegas Wahukmuhu kemudian dampak hukumnya Diberi pahal apa lakunya Dan diberi hukuman orang yang meninggalkannya Wudu' diambil dari kata-kata wa do'ah Artinya Al-Husnu Indah Wal-Jamal Dan Indah Definisinya secara istilah Wudu' adalah nama untuk membasuh Anggota Badan tertentu Dengan niat tertentu Furudul Wudu'i Rukun Wudu' ada 6 4 berdasarkan Ada Bilkitab Bilaziz Berdasarkan Al-Quran Yaitu membasuh wajah Membasuh dua tangan Plus siku Mengusap sedikit kepala Membasuh dua kaki Bersama dua mata kaki Kalau ta'ala Ya'yalladina ahman Wahai orang-orang yang beriman Idha kuntum Jika kalian tidak berdiri Ilah sholat Untuk mengerjakan sholat Dan kalian dalam keadaan hadas Maka berwudulah Dengan cara Farsilu wujuhakum Basuhlah wajahmu Dan tangan sampai siku Usaplah Kepala Rambut kepalamu Dan basuhlah kaki Ilal ka'bain Bersama mata kaki Kemudian ada dua rukun Thabitani yang ada Bisunnati Berdasarkan hadis Wahuma an-niyatu Yaitu niat Dasarnya hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam Innamal a'malu bin niat Segala amal itu Tergantung niat Kemudian Urut Berdasarkan hadis Abda'u Fabda'u bima bada'allahu bihi Mulailah dengan Apa yang Allah mulai Catatan kaki Diriadkanlah An-Nasai Walhadisu dan hadis Wa ingka nawari Dan fisa'i Meskipun Berkaitan dengan Ibadah sa'i Sehingga Mulai dengan Apa yang Allah mulai Artinya Sofa dulu Baru marwa Illa'i Annal ibrota Bi'umumilafdila Bi'khususi Sabab Namun yang jadi Ibrot Tolak Tolak ukur Adalah Redaksi yang Bersifat general Bukan Sebab Yang bersifat khusus Disamping itu Orang Arab Tidaklah membedakan Di antara Hal yang sejenis Kecuali Karena satu Keperluan Dan Allah Bedakan dalam Ayat Yaitu Ayat wudhu Antara yang mendapatkan Basuan Dengan yang diusap Ada Hal-hal yang dibaso Diselai Yang diusap Fa'alimna Maka kita tahu Bahasanya Anahu lifa'idati tartibi Bahasanya itu Untuk fa'idah Yaitu Urut Menunjukkan Kalau wudhu itu Urut Di antara Dalilnya adalah Karena Allah Menyebut Hal-hal yang dibaso 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 Hal yang dibaso Dibaso Diusap Setelah itu Dibaso Lagi Ini menunjukkan Kalau ini wajib Urut Al-awalu Rukun yang pertama Adalah niat Penjelasannya Al-makna Artinya Rukun Wudhu Yang pertama Adalah niat Yaitu Orang yang berwudhu Pasang niat Untuk menghilangkan Hadas Atau Menunaikan Kewajiban wudhu Atau Berniat tohar Untuk sholat Atau Untuk membolehkan Hal yang Memerlukan wudhu Semacam Menyentuh Mushaf Bikilah Filain Hanya Jika pasang Niatnya Adalah Untuk Memubahkan Hal yang Dianjurkan Berwudhu Contohnya Membaca Al-Quran Atau Membaca Hadis Fala Tasiuh Hadin Niatu Maka Niat ini Tidak sah Jika dipakai Untuk sholat Niat ini Tidak sah Jika dipakai Untuk sholat Dia cuma sah Untuk Niatnya Itu saja Itu baca Al-Quran Atau baca Hadis Namun Jika Wudhu Dengan niat Semacam ini Dipakai Untuk sholat Maka Tidak Boleh Catatan kaki dua Dianjurkan Untuk Berwudhu Untuk Membaca Al-Quran Maksudnya Membaca Al-Quran Bilisan Dengan Lisan Namun Tanpa Menyentuh Mushaf Yaitu Membaca Al-Quran Dengan Hafalan Itu Dianjurkan Berwudhu Lain Halnya Kalau Membaca Al-Quran Sambil Memegang Mushaf Maka Wajib Berwudhu Wayajib Dan Wajib Seorang Tidaklah Menghadirkan Sesuatu Yang Bertolak Belakang Dengan Niat Semacam Berniat Untuk Ketika Membasuh Wajah Malah Berniat Untuk Menyegarkan Diri Atau Membersihkan Diri Ma'ghaflatihi Diring Dengan Lalai Untuk Pasang Niat Wudhu Dan Akan Datang Pembicaraan Tentang Tempat Letak Niat Kemudian Yang Kedua Rukun Yang Kedua Adalah Adimatan Disampaikan Rasul Wajahi Membasuh Wajah Ma'aha Bersama Niat Wahadduhu Dan Definisi Wajah Dari Tempat Tumbuhnya Rambut Kepala Sampai Muntaha Akhir Dua Tulang Rahang Dhaqan Dan Dagu Tulang Itu Sisi Panjang Sisi Lebar Dari Daun Telinga Ke Daun Telinga Penjelasannya Maka Rukun Wudhu Yang Kedua Adalah Membasuh Wajah Dan Membasuh Wajah Adalah Mahal Niat Pada Saat Membasuh Wajah Itulah Tempat Pasang Niat Niat Catat Dan Inilah Yang Dimaksudkan Mualif Dengan Kalimat Ma'aha'i Ma'an Niyati Wal Kemudian Ing Daghos Wajib Pada Saat Basuh Wajah Pasang Niat Salah Satu Niat Al-Muqtab Barah Yang Diakui Contohnya Seperti Niat Menghilangkan Hadas Menunaikan Kewajiban Wujuduh Atau Yang Lain Yang Tadi Telah Disebutkan Kemudian Batasan Wajah Sisi Panjang Adalah Dari Tempat Tumbuhnya Rambut Kepala Ghaliban Umumnya Wajarnya Hilal Muntaha Sampai Akhir Lahya Ini Dua Tulang Rahang Waddaqan Dan Dagu Sedangkan Sisi Arden Lebarnya Hadduhu Batasan Wajah Arden Sisi Lebar Dari Telinga Ke Telinga Maka Famin Al-Wajib Maka Termasuk Wajah Adalah Putihnya Al-Mulasiki Lil'uduni Putih-putih Yang Nempel Di Daun Telinga Atau Di Telinga Yang Terletak Antara Daun Telinga Dengan Izar Izar Itu Rambut Di Depannya Lubang Telinga Maka Ada putih-putih Antara Izar Dengan Telinga Daruang Kosong Antara Izar Dengan Telinga Ini Termasuk Wajah Yang Harus Dibasuh Kemudian Kemudian Tadi Definisi Wajah Sisi Panjangnya Dari Tempat Tumbuhnya Rambut Kepala Biasanya Catatan Kaki Dua Para Ulama Mengatakan Reliban Biasanya Liat Dekula Supaya Termasuk Dalam Wajah Mahalul Romam Apa itu Romam Rambut Yang Tumbuh Pada Jabah Pada Dahi Maka Rambut Ini Yajibu Rasuluhu Ma'al Wajahi Wajib Dibasuh Bersama Wajah Dan Dengan Kata-kata Galiban Maka Tidak Termasuk Wajah Mahalus Salah Tempatnya Botak Salah Adalah Inhisaru Tertarik Mundurnya Asya'ar Rambut Kepala Tertarik Mundur Anin Nasiyati Dari Ubun-ubun Harusnya Diubun-ubun Itu ada Rambut Kepalanya Ketarik Mundur Setelah Ubun-ubun Baru Ada Rambut Kepala Nah Ketika Orang Itu Botak Ketika Orang Itu Botak Bukan Berarti Mbah Wajah Dari Tempat Botak Sini Tidak Tetap Dari Tempat Normalnya Dulu Jadi Galiban Itu Punya Dua Fungsi Pertama Untuk Menegaskan Bahasanya Romam Itu Bagian Dari Wajah Dan Menegaskan Bahasanya Ketika Kepala Seorang Itu Botak Maka Itu Tidak Kena Itu Bukan Bagian Dari Wajah Kemudian Tentang Definisi Lahya Ini Di Catatan Ketika Disampaikan Tempat Tumbuhnya Gigi Rahang Bawah Tempat Tumbuhnya Gigi Yang Bawah Berarti Rahang Bawah Definisi Dakon Majem' Lahya Ini Tempat Bertemunya Dua Tulang Rahang Rahang Bawah Ini Ada Dari Kanan Dan Kira Ada Tempat Titik Ketemunya Idhar Itu Adalah Rambut Yang Muhaddi Lurus Liluduni Dengan Telinga Lurus Dengan Telinga Itulah Ukurnya Dari Lurus Telinga Maka Di Depan Lubang Telinga Yang Lurus Dengan Telinga Itu Namanya Idhar Dari Definisi Wajah Yang Kita Baca Disini Kita Jumpai Faedah Berkenaan Dengan Aurat Perempuan Ketika Kita Katakan Perempuan Wajib Menutup Semua Bagian Tubuhnya Kecuali Wajah Dan Telapak Tangan Maka Apa Definisi Wajah Definisi Wajah Mengacu Pada Penjelasan Para ulamak Fikih Tentang Wajah Dibabudu Dan Berdasarkan Tadi Berdasarkan Yang kita Baca Maka Wajah Itu Sampai Tulang Rahang Demikian Juga Zakan Oleh Karena Itu Bagian Belakang Zakan Itu Adalah Bagian Yang Semestinya Tertutup Semestinya Seorang Muslimah Menutup Bagian Bawahnya Zakan Sampai Leher Maka Banyak Kerudung Itu Cuma Jadi Nutupnya Bagian Bawah Zakan Tidak Tertutup Mulainya Dari Leher Tertutup Namun Leher Sampai Dakan Daku Tidak Tertutup Ini kurang Tepat Yang Lebih Tepat Dan Lebih Sempurna Bagian Bawah Atau Bagian Belakang Dakan Daku Itu Juga Semestinya Tertutup Karena Dia Bukan Bagian Dari Wajah Yang Boleh Dinampak Kemudian Wajib Sampainya Air Atau Menyampaikan Air Sampai Bagian Bawah Rambut Wajah Seluruhnya Baik Rambut Wajah Tersebut Lebat Ataupun Tipis Kecuali Untuk Rambut Jenggot Dan Dua Dan Dua Wa Aridain Dan Dua Jambang Maka Ada Rinjian Maka Jika Jenggot Tersebut Ada Jenggot Yang Tipis Maka Wajib Membasuh Bagian Dalam Rambut Dan Bagian Luarnya Maka Air Itu Sampai Ke Dasar Kulit Dasarnya Rambut Yaitu Di Kulit Namun Jika Tebal Maka Wajib Membasuh Bagian Depannya Tanpa Bagian Dalamnya Apa Definisi Tebal Dan Tipis Dikatakan Tipis Matura Al-Basharatu Min Khilalihi Manakala Kulit Kulit Itu Tetap Terlihat Min Khilalihi Melalui Sela-sela Jenggot Meskipun Kita Mandang Jenggotnya Kulitnya Tetap Kelihatan Kenapa Karena Jenggotnya Cuma Lima Helai Atau Sepuluh Helai Dan Tolak Ukur Terlihat Fimajelisi Takhotubi Ketika Seorang Duduk Berhadapan Dalam Rangka Ngobrol Berapa Jaraknya Pakai Tolak Ukur Apa Ghaliban Pakai Tolak Ukur Umumnya Orang Ngobrol Itu Tidak Dekat Sekali Tidak Jauh Sekali Di Catatan Kaki Kurang Lebih Satu Setengah Meter Ini Mengikuti Anjuran Untuk Jaga Jarak Satu Setengah Meter Sudah Mencukupi Ketika Jarak Dua Orang Itu Satu Setengah Meter Ngobrol Maka Ketika Saya Pandangi Jenggotnya Saya Lihat Kulitnya Karena Jenggotnya Jenggot Yang Tipis Itulah Definisi Jenggot Tipis Kemudian Tebal Itu Malatura Al-Basyaratu Mulit Tidak Terlihat Melalui Jenggot Di Majlis Takhatub Kemudian Tadi Ada Definisi Membasuh Duhir Dan Batin Apa Definisi Duhir Dan Batin Maka Az-Zahir Hua Wajah Syari Al-A'la Minat Tabakati Al-Uliya Yang dimaksud Zahir Adalah Wajah Wajah Atau Bagian Depan Dari Rambut Jenggot Al-A'la Yang bagian Tinggi Al-A'la Yang paling Tinggi Minat Tabakati Ula Dari Lapis Yang Uliya Yang Tinggi Sedangkan Batin Adalah Mabaina Tabakat Apa Yang ada Di antara Lapis Lapis Berikutnya Wa Mayali Asadra Minat Lihiyati Dan Jenggot Yang Didekat Didekat Didekatnya Dada Maka ada orang Yang jenggotnya Tebal Tebal Sampai berlapis Lapis Itu mungkin Maka yang Nempel Di dada Itu Nggak 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 harus Kena air Dekat di dada Demikian juga Lapis Yang belakangnya Dan belakangnya Namun Yang wajib Dibasuh Adalah Lapis Yang paling Depan Maka Misalnya Ini jenggotnya Berapa Lapis Ini Maka Lapis Yang paling Depan Bagian Yang bagian Atas Itu yang Yang wajib Untuk Dibasuh Al-A'la Wajih Sya'ar Al-A'la Bagian Depannya Rambut Kepala Rambut Jenggot Minato Bakotil Ulya Di Lapis Yang paling Tinggi Maka yang Depan Saja Yang wajib Dibasuh Kemudian Rukun Wudu Yang ketiga Dalam Membasuh Dua tangan Plus Dua siku Kemudian Yang keempat Adalah Mengusap Sebagian Dari Kulit Kepala Sya'aratin Rambut Kepala Fihad Dihi Dalam Definisi Kepala Alman Artinya Bahasanya Rukun Wudu Yang ketiga Adalah Membasuh Dua tangan Bersama Siku Dan Definisi Dua tangan Dalam Wudu Adalah Sejak Ujung Jari Jemari Sampai Atasnya Atasnya Siku Maka Tangan Dalam Wudu Itu Definisinya Bukan Telapak Tangan Namun Sejak Ujung Jari Jari Sampai Atasnya Siku Mirfak Yang kita Terjemahkan Dengan Siku Adalah Titik Temu Dua Tulang Yaitu Tulang Adad Adadi Lengan Atas Wa Ibrati Adzira Dan Engselnya Hasta Saya pastikan Makna Ibrat Al-Ibrat Untuk Al-Mirfak Artinya Tarful Admi Ujung Tulang An-Nate Yang Menonjol Ketika Hasta Itu Ditekuk Lurus Terus Kemudian Ditekuk Ada Ujung Yang Nonjol Itu Dari Ini Dari Hasta Ada Ujung Yang Nonjol Itu Yang disebut Dengan Ibrat Maka Wajib Membasoh Dua Tangan Dan Semua Bulu Dan Adfar Kuku Demikian Juga Silah Yang Ada Pada Dua Tangan Tersebut Maka Disini Ada Bulu Ini Wajib Kena Air Demikian Juga Kuku Kemudian Silah Atin Apa Itu Silah Catatan Kaki Satu Silah Bilkasri Al-Mata Barang Dalam Kitab Mukhtar Siha Silah Matujira Bihi Barang Perdagangan Jamannya Silah Seperti Inat Wasil Atu Dan Silah Itu Seperti Huddah Tampai 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 Got líssim Tampai Tampai Emad Per hablar Terima kasih. 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 saja tengkok saja tidak kemudian rambut kepala yang di bawah tengkok juga diusap kemudian catatan kaki tiga yang dimaksud dengan mengusap adalah usulul balali sampenya basah-basah kepada bagian yang telah disebutkan rambut kepala pada asalnya haknya adalah diusap bagaimana kalau malah diguyur kepala malah ditaruh di bawah keran kemudian keran dibuka lebar-lebar maka disini disampaikan walayukrohu tidaklah makroh mengguyur rambut kepala ketika berwudhu sebagai ganti mengusap hukumnya boleh saja karena maksud dari mengusap adalah sampenya basah-basah dan ini telah terwujud dengan diguyur waziyadat bahkan plus wama adalika meskipun demikian ya baqa'al masuh mengusap itu tetap lebih afdol daripada membasuh seluruh rambut kepala ini boleh namun kurang afdol karena yang afdol mengusap tetap mengusap kemudian tadi mengusap sebagian kulit kepala atau rambut kepala yang ada di batas definisi kepala catatan kaki satu walau ba'da syaratin meskipun hanya sebagian rambut saja mengat firman Allah Ta'ala usap lah rambut kepala kalian artinya satu bagian dari rambut kepala maka ba'al disini li taba'id nyeba biru usikum itu dalam pandangan syafi'iyah li taba'id untuk menunjukkan sebagian maka pencara mengingatkan dengan kalimat ini bahasa yang disaratkan untuk sahnya usapan rambut kepala ketika berwudu bagian yang diusap tidaklah keluar dari definisi kepala idamudda jika dia dijulurkan minjati nuzuli ke arah bawah maka jika rambut kepala yang panjang itu diurei maka rambut kepala yang sah untuk diusap sebagai kewajiban dalam dan rukun dalam budu adalah rambut kepala yang masih dalam definisi kepala maka boleh disini boleh jadi disini misalnya rambutnya sampai pantat kemudian yang diusap cuma rambut bagian bawah rambut di punggung saja maka ini mengusap maka ini tidak sah wajah tu nuzuli syari maka sisit arah turunnya rambut maka maka dirinci rambut kepala itu ada empat bagian yang pertama anasiyah ubun-ubun maka sisi turunnya adalah ke arah depan ke wajah maka rambut yang ubun-ubun ini sisi turunnya ke depan maka jika ubun-ubunnya itu terlalu panjang sampai seandainya ke depan itu nutupi wajah semua maka yang bagian ini yang bagian nutupi wajah ini tidak sah sebagai mengusap tidak sah jika dijadikan sebagai pengusap jika cuma itu yang diusap maka ini tidak sah kemudian syari korna ini untuk rambut kepala yang korna ini dua sisinya dua sisinya maka kalau untuk dua korna ini sisi turunnya adalah mangkiban dua punda kemudian yang ketiga rambut kepala bagian akhir bagian belakang kepala ini maka sisi turunnya adalah al-qofa tengkok atau leher maka siapa yang punya rambut kepala yang panjang kemudian dia kumpulkan di atas kepalanya yang dikumpulkan di bagian atas maka tidak cukup alias tidak sah mengusap bagian rambut yang seandainya dijulurkan ke arah turunnya maka keluar dari definisi kepala jika rambutnya gondrong kemudian diikat di atas kemudian yang diusap cuma ikatannya saja yang diusap cuma ikatannya saja yang juga ini dilepas maka rambut kepala akan menjulur keluar dari definisi kepala nah ini tidak sah harus ada rambut kepala yang masuk dalam definisi kepala misalnya dikumpulkan di sini berarti ini atas ini masuk definisi atau ini belakang itu masuk ada definisi kepala kemudian rukun wudhu yang kelima adalah membasu dua kaki bersama dua mata kaki artinya rukun wudhu yang kelima membasu dua kaki bersama dua mata kaki dan dua mata kaki adalah dua tulang yang menonjol minal janibain dari kiri dan kanan yaitu indah mafsil asak wal qodam di mifsal di pertemuan antara betis dengan telapak kaki kemudian wajib membasu masing-masing kaki bersama dua mata kakinya dan belahan-belahan telapak kakinya catatan kaki dua watajibu dan wajib menghilangkan mafi sukuk apa yang ada di belahan-belahan telapak kaki jika ada sam'in ada lilin atau yang lainnya ilam yasil jika air itu tidak bisa sampai li gauri lahmi ke cekungan kulit wa ila wajib rusluma dhu hara wa ila jika tidak jika tadi jika tidak sampai li gauri lahmi wa ila jika air itu bisa sampai ke rawr lahmi kebagian dasar cekungan maka yang wajib adalah membasu madhu harafakat yang nampak saja yang atas saja maka telapak kaki bisa jadi ada cekungan cekungan maka cekungan ini boleh jadi dalam boleh jadi tidak dalam kalau cekungan itu tidak dalam tinggal air diguyur maka nanti air karena sifatnya bisa sampai ke sana kalau tidak dalam kalau dalam maka tidak sampai maka kalau tidak dalam maka cukup mengguyur bagian luar saja berdasarkan hadis Umar Ibn Al-Khattab ada seorang yang berwudu dan dia tinggalkan satu bagian seukur kuku pada telapak kakinya dan Nabi s.a.w. melihatnya kemudian Nabi katakan kembalilah dan perbaiki wudumu faroja maka dia kembali kemudian dia sholat kemudian rukun wudu yang terakhir yang kenal adalah urut di antara ala hadil kaifiyah dengan tatacara semacam ini alman artinya rukun wudu yang ke-6 adalah urut di antara anggota anggota wudu sebagaimana yang disebutkan oleh mu'alif rahim allahu ta'ala maka seandainya seorang itu mendahulukan satu udwan ala mahalihi satu anggota dari posisinya maka tidak teranggap contohnya membasuh kaki sebelum wajah maka dalam kondisi ini yang tidak teranggap layu tadu yang tidak teranggap adalah basuhan kaki maka tidaklah dia membasuh wajah kemudian melanjutkan wudu murot tiban urut diantara anggota anggota wudu kemudian walau hotasha fima'in seandainya orang itu mencepurkan diri kalau ada salah menegelamkan menegelamkan diri seandainya seorang itu menegelamkan diri fima'in di air nawiyan al-wudu'a dengan niat wudu soha wudu'uhu maka wudunya sah meskipun tidaklah berlalu satu waktu yang cukup untuk tertib hakiki urut yang hakiki untuk berwudu menurut hukum kebiasaan karena ada namanya tertib hukmi teranggap urut maka seandainya seorang itu mencepurkan diri dalam air catatan kaki baik airnya jumlahnya sedikit ataupun banyak masuk ke kolam atau kolam renang yang dianggap bersih niatnya wudu maka begitu dia masuk ke situ maka teranggap wudunya sah karena telah terbasuh wajah tangan dan tangan kepala dan kaki ini dianggap sah meskipun tidak terdapat urut yang hakiki karena dalam hal ini dinilai telah terjadi tartib hukmi teranggap urut ya demikian yang kita baca semataan pagi hari ini wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sallam wajah bagi perempuan tadi sampai dagu maka idealnya kurdung itu bagian bawah itu ngepas dagu atau dimajukan di depannya dagu di bawahnya leher bawah letak sehingga letak kurdung di bawahnya kurang lebih disini di bawahnya bibir bawah atau ngepas ada juga yang kemudian bikin kreasi kurdungnya kesini namun ditambahkan kain ditambahkan sedikit kain sehingga nutup sampai sampai dhaqat ya mau mana yang dirasa nyaman baik bisa diambil dari beberapa pilihan di atas demikian subhanakallahumma bihamdika syada'allah ilaha ila anta stafir kawadubu ila'iki